Kepolisian daerah Bali menerapkan rekayasa lalu lintas di wilayah Nusa 2 Kebupaten Badung untuk mendukung keamanan dan kelancaran pelaksanaan Indonesia Afrika Forum ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Polda Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus hingga buka-tutup jalur secara situasional mulai diberlakukan pertanggal 31 Agustus hingga 3 September 2024. Adapun ruas jalan yang menjadi prioritas dalam rekayasa lalu lintas selama 4 hari ke depan, yakni Simpang Kampus Universitas Udayana menuju kawasan Interkontinental Bali Resort karena menjadi tempat untuk kegiatan Galadinar Kepala Negara dan Delegasi Indonesia Afrika Forum ke-2 2024. Untuk arus lalu lintas di Simpang, Kampus Universitas Udayana Jimbaran akan dialihkan menuju Jalan Bypass Nurah Rai. Jansen berharap masyarakat dapat memperhatikan informasi pengalihan ataupun penutupan jalur khususnya di Nusa 2 Kebupaten Badung untuk mendukung perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2 tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih.